BATU ILAHI YANG TIDAK DAPAT DITEMBUS Batu ilahi yang tidak dapat ditembus. Apa ini? Ningki sedikit mengernyit. Senior, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ada batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati di masing-masing dari tiga alam berbahaya besar. Jika kamu berada di peringkat 20 teratas dalam peringkat kekuatan tempur alam berbahaya besar, kamu akan memenuhi syarat untuk berkultivasi di bawah batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati setiap tahun. Anda akan dapat memperoleh kekuatan misterius dari batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati, yang sangat bermanfaat bagi budidaya Anda. Selain itu, ada juga banyak harta surgawi di tiga alam besar yang berbahaya. Sebagai selama kamu punya kekuatan, kamu bisa hidup selama seratus tahun di dalam, yang setara dengan berkultivasi selama puluhan ribu tahun di luar. Bu Saofeng menjelaskan. Dorongan mistis. Dari mana asal-muasal batu dewa yang tidak dapat dilewati ini? Ningki memikirkan sesuatu dan memandang Bu Saofeng dengan acuh-ta'acuh, seolah ingin melihat apakah dia berbohong. Senior, pertanyaanmu membuatku bingung. Legenda mengatakan bahwa batu ilahi yang tak dapat dilewati telah ada sejak permulaan waktu, namun aku tidak tahu asal-muasal pastinya. Aku khawatir bahkan Kaisar Abadi Daoyan pun tidak akan ada. Bisa menjelaskannya. Namun, menurutku kemuliaan Yuan Gu Surgawi dan kemuliaan Yuan Mayat Iblis punya pemahaman tentang batu ilahi yang tak dapat dilewati. Kekuatan kedua kemuliaan Yuan ini mungkin luar biasa. Ningki berpikir dalam hati. Kaisar Abadi Daoyan telah menyatukan 300 dinasti Surgawi, namun dia belum menyerang sembilan wilayah kehancuran besar dan tiga alam berbahaya. Alasannya mungkin bukan hanya karena teknik terlarang kuno di negeri berbahaya, tapi juga karena kemuliaan Yuan Gu Surgawi dan kemuliaan Yuan Mayat Iblis. Saya ingin pergi ke Despair of Deat. Jika Anda yang memimpin, berapa biayanya? Ningki berkata dengan ringan. Keputusasaan akan kematian. Ekspresi Bu Saufeng sedikit berubah, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ningki memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak berbicara. Saat ini, pelayan membawakan makanan. Ningki dengan santai mengambil beberapa sumpit, dan rasanya tidak enak. Pantas saja hidangan ini bisa dijual dengan harga lebih dari 10 koin Surgawi Dao Evolution. Bahan-bahan yang digunakan mungkin cukup mahal. Apa, bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak ingin pergi, Anda bisa memperkenalkan orang lain kepada saya. Setelah lebih dari separuh hidangan di atas meja menghilang, Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Senior, aku. Senyum masam muncul di wajah Bu Saufeng, Senior. Perjalanan menuju kebuntuan kematian dari sini bukan hanya yang terjauh, tapi juga paling berbahaya, karena kebuntuan kematian dikelilingi oleh hutan belantara Rubah Surgawi, hutan belantara Jiwa Raksasa, dan hutan belantara Kura-Kura Darah. Dalam perjalanan, kita harus melewati kota orang mati. Tidak hanya ada teknik kuno terlarang, tetapi ada juga banyak ras manusia dan ras asing yang dicari oleh tujuh sekte besar. Mereka menghususkan diri dalam menyergap para pembudidaya yang lewat untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Jika Senior ingin pergi ke kebuntuan Guntur atau kebuntuan Daozang, saya bisa memimpin jalannya. Aku akan menuju keputusasaan kematian. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Bu Saufeng tersenyum pahit dan mengeluarkan tas yang baru saja diberikan Ningki padanya. Dia mengembalikannya ke Ningki dan bangkit untuk pergi, Senior, jika saya tidak bisa pergi ke keputusasaan kematian, saya malu menerima koin Surgawi Dao Evolution ini. Namun, jika Anda benar-benar ingin pergi ke keputusasaan kematian, saya dapat menyarankan agar Anda menemukan beberapa pembudidaya ras asing yang berasal dari keputusasaan kematian dan kembali bersama mereka. Hanya saja para pembudidaya ras asing sangat memusuhi pembudidaya ras manusia. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan disergap oleh mereka di tengah jalan. Risikonya juga sangat tinggi. Namun, jika Senior tidak terburu-buru, Anda bisa menunggu di pasar besar hutan belantara. Akan selalu ada beberapa sekte jenius yang ingin pergi ke ke keputusasaan kematian. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa menyimpan koin Surgawi Dao Evolution ini. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Ini. Bu Sao Feng sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Ningki begitu murah hati. Aku sudah bilang padamu untuk menyimpannya, jadi simpanlah. Ningki tersenyum. Terima kasih, Senior. Bu Sao Feng menyimpan tas kulit itu dan berterima kasih kepada Ningki. Sebelum dia pergi, dia tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Ningki, Senior, jika Anda ingin lebih aman di jalan, Anda bisa pergi ke pasar gelap dan melihat apakah ada orang yang menjual slip peta geok. Di tempat-tempat berbahaya yang mengarah di sembilan tanah terlantar, ada banyak penggarap kuat yang telah menggambar slip peta geok. Jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda setidaknya bisa menghindari beberapa teknik rahasia kuno yang terlarang. Baiklah, aku akan pergi dan melihat apakah aku punya kesempatan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, Senior, aku pamit dulu. Jika kamu punya pertanyaan lain, kamu bisa menemukanku di Gua Angin Yin. Biasanya aku ada di sekitar sana. Kata Bu Sao Feng dan meninggalkan kamar pribadi. Dari kelihatannya, melakukan perjalanan 90 ribu mil dalam sekejap tidak akan banyak berguna di tempat-tempat berbahaya ini. Akan buruk jika aku secara tidak sengaja tersandung ke dalam formasi kuno, Zhang Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit kontemplasi melintas di mata Ningki. Dia akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada orang kedua tentang informasi yang diperoleh Bu Sao Feng untuk memverifikasi keaslian informasi tersebut. Namun, perjalanan itu berbahaya, jadi tidak bohong. Baru saja, dia juga melihat para pembudidaya dari beberapa sekte teratas merekrut orang, termasuk Sekte Enam Alam Reinkarnasi dan Sekte Yin Yang. Bahkan seorang kultifator yang sombong secara alami harus mengumpulkan orang untuk memasuki tempat berbahaya. Bisa dibayangkan bahaya di tempat berbahaya itu serupa dengan apa yang dikatakan Bu Sao Feng. Beberapa hari kemudian, Ningki memastikan bahwa Bu Sao Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia pergi ke pelelangan pasar gelap setempat lagi, tetapi dia tidak menemukan slip peta giok. Namun, dia bertemu dengan beberapa wajah yang dikenalnya. Xiao Wu Ye dari Sekte Reinkarnasi Enam Dao, Fuji dari Sekte Yin Yang, Zhao Lang dari Sekte Setan yang menyenangkan, Yu Feng dari Sekte Setan Mental, Duan Mucong dari Sekte Sembilan Kata Setan, Zandong Lai dari Sekte Pertempuran, dan Sakyamuni dari Kuil Kuno Sembilan Prefektur. Ini adalah kenalan yang Ningki temui di Corvain Tualight Night terakhir kali. Namun, mereka bukanlah kultifator yang memimpin kelompok kali ini. Sebaliknya, mereka mengikuti pencipta lima kesengsaraan bersama beberapa pencipta kesengsaraan ketiga lainnya. Aku mengenalmu. Zhao Lang tiba-tiba berjalan di depan Ningki dan menatapnya dengan curiga. Saya tidak mengenalnya. Ningki tertawa. Jika kamu tidak mengenalku, mengapa kamu menatapku? Kamu berasal dari Sekte Mana? Zhao Lang tertawa dingin. Ketika dia melihat pakaian Ningki tidak memiliki lambang Sekte, dia bertanya. Saya hanya seorang kultifator nakal. Anda pasti seorang kultifator dari Sekte Iblis Gembira, bukan? Apakah Anda akan pergi ke sembilan daerah kehancuran besar? Bisakah kamu mengajakku? Ningki tertawa. Chi. Kewaspadaan di mata Zhao Lang surut, dan dia menatap Ningki dengan jijik sebelum berbalik dan pergi. Dia berbicara beberapa patah kata dengan pemimpin dari lima ahli penciptaan kesengsaraan, dan guru penciptaan itu memandang ke arah Ningki dengan acuh-ta'acuh sebelum memimpin Zhao Lang dan yang lainnya menuju celah yang tidak dapat ditembus. Semuanya, kali ini, kita hanya memiliki peluang 60% untuk mencapai tempat berbahaya itu hidup-hidup. Jika kalian menyesal sekarang, itu belum terlambat. Ketika mereka mencapai pintu masuk celah yang tidak dapat ditembus, para penggarap terkemuka dari tujuh Sekte melirik saudara-saudari junior masing-masing dengan senyum tipis. 1662 Xiao Wu Ye dan yang lainnya penuh semangat juang. Tidak ada yang mundur. Pada level mereka, jika mereka ingin mengambil jalan pintas untuk menerobos, mereka hanya dapat memilih untuk memasuki tiga alam berbahaya. Jika mereka bisa bertahan di sana selama beberapa ratus tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja abadi. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Baiklah, ayo pergi. Melihat tekat di mata Xiao Wu Ye dan yang lainnya, para pembudidaya terkemuka dari tujuh Sekte utama tersenyum dan memimpin mereka menuju pintu masuk benteng yang tak tertembus. Sepertinya tujuh Sekte besar berencana menemui jalan buntu, dan mereka bekerja sama. Ada tujuh hingga delapan ahli penciptaan tiga kesengsaraan di setiap Sekte. Lebih dari lima puluh ahli penciptaan kesusahan ketiga dan tujuh ahli penciptaan kesusahan kelima. Tim seperti itu sangat aman. Banyak pembudidaya nakal hanya bisa memandang mereka dengan iri. Beberapa penggarap kaya atau tim nakal yang berkumpul pada menit terakhir berlari ke depan untuk berkomunikasi dengan mereka. Pada akhirnya, beberapa tim berhasil bergabung dengan mereka. Namun dari raut wajah para penggarap itu, terlihat jelas bahwa mereka telah membayar mahal. Cek-cek, orang-orang ini mungkin hanya akan memiliki sekitar 10 orang yang mati ketika mereka mencapai alam berbahaya. Sangat keren memiliki pohon besar di belakang Anda. Kali ini, Sekte Iblis Kegembiraan telah memberikan hadiah kepada seorang kultifator. Jika kalian menangkapnya, kalian akan mendapat tempat untuk menjadi murid Sekte luar dari Sekte Iblis Kegembiraan. Kapan kamu pergi ke sembilan kehancuran dan tiga alam berbahaya? Kamu tidak perlu menunggu di sini selama bertahun-tahun seperti kami. Itu hanya fantasi. Bagi kami, lebih baik cepat datang ke sini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tim petir masih kehilangan ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Tim kultifator kami saling mencintai dan tidak akan pernah saling menusuk dari belakang. Peri, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Tidak, datang dan lihatlah. Ci, apa hebatnya itu? Ningki melihat sekeliling. Setidaknya ada tiga hingga lima ratus tim yang menunggu rekan satu tim yang cocok di dekat alam berbahaya. Sebagian kecil dari mereka hanya perlu memiliki tingkat kultifasi tertentu, sementara sebagian lainnya membutuhkan latar belakang dan prestasi masa lalu. Ada juga sebagian kecil tim dengan ahli penciptaan kesusahan keempat. Untuk bergabung dengan tim seperti itu, seseorang harus membayar koin surgawi Dow Evolution dalam jumlah besar. Banyak pembudidaya berkeliaran di sini, mengerutkan kening dari waktu ke waktu sebelum menggelengkan kepala dan pergi. Tim memilih anggotanya, dan anggota memilih timnya. Bagaimanapun, mereka akan memasuki tempat berbahaya seperti itu. Jika mereka bertemu dengan tim yang mencoba mengambil keuntungan dari tim lain, bukankah itu sama saja dengan mengirim domba ke sarang harimau? Mereka lebih suka menunggu beberapa hari lagi dan mengumpulkan para penggarap tunggal yang baru, kemudian membentuk tim dan menuju ke sembilan tanah terlantar dan tiga alam berbahaya. Saudara laki-laki Melihat Ningki berkeliaran selama beberapa putaran, tim yang terdiri dari tiga orang akhirnya berkumpul. Setelah mengamati Ningki untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka mau tidak mau berjalan keluar dan menyapa Ningki. Tim tersebut terdiri dari satu pria dan dua wanita. Pria yang menyapa Ningki sangat ramping dan kekar. Tingginya dua kaki, yang setara dengan dua setengah meter. Seluruh tubuhnya ditutupi otot, seperti raksasa kecil. Dua kultifator wanita lainnya cantik, tetapi mereka memancarkan aura pembunuh. Jelas sekali bahwa mereka sering berkelahi dan membunuh, dan tidak mudah untuk dihadapi. Ketiganya berada di alam kesengsaraan ketiga. Ada apa? Ningki tersenyum. Pria kekar itu tersenyum pada Ningki dan berkata, Saya Void Bacar. Saya pernah menjadi murid terlantar dari kuil kuno sembilan pantasem. Melihat Anda di sini sendirian, apakah Anda ingin membentuk tim dan pergi ke sembilan tanah terlantar dan tiga alam berbahaya? Seorang murid terlantar dari kuil kuno sembilan pantasem. Tatapan Ningki sedikit aneh. Pantas saja otot pria kekar ini begitu menakutkan. Metode budidaya kuil kuno sembilan pantasem memang memungkinkan seseorang untuk mengolah tubuh yang menakutkan. Misalnya Sakiamuni Rue. Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa ribu tahun, dan tingkat kultifasinya tidak meningkat, dan dia sedikit lebih pendek dari pria kekar ini dengan jarak hanya dua meter, kekuatan ledakan yang terkandung di ototnya mungkin jauh lebih menakutkan daripada milik Void Bacar. Itu benar. Aku memang berencana untuk pergi ke alam kematian yang berbahaya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Alam kematian yang berbahaya. Mata Void Bacar berbinar. Kami bertiga juga berencana untuk pergi ke alam kematian yang berbahaya. Adikku, apakah kamu ingin membentuk tim dengan kami bertiga? Ningki melirik kedua kultifator wanita, lalu menatap Void Bacar. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk, berkata, Tentu. Kapan kita bisa berangkat? Kita hanya membutuhkan tiga orang lagi untuk membentuk tim beranggotakan tujuh orang, dan kita bisa berangkat. Dengan begitu, peluang kita untuk mencapai alam kematian yang berbahaya akan lebih tinggi. Void Bacar menghela nafas lega saat melihat Ningki setuju. Dia dengan antusias membawa Ningki kedua kultifator wanita dan memperkenalkannya kepada mereka. Kedua kultifator wanita itu bernama Zhang Qinghua dan Jikui. Mereka bukan dari sekte, tapi dari klan. Keduanya tak merinci asal margamana. Namun, setelah mengobrol sebentar, Ningki mengetahui bahwa mereka bertiga tidak mengenal satu sama lain sebelum datang ke pasar Wastelens. Saudara Swanbei, bahkan saya tidak dapat melihat melalui kultifasi Anda. Saya bertanya-tanya. Void Bacar tiba-tiba tersenyum pada Ningki. Zhang Qinghua dan Jikui juga melihat ke arah Ningki. Mereka bertiga meminta Void Bacar untuk memulai percakapan dengannya karena mereka tidak dapat mengetahui kultifasi Ningki. Oh, aku telah mengembangkan teknik untuk menyembunyikan auraku. Ningki tersenyum dan melepaskan jejak kekuatan penciptaan. Ekspresi ketiganya sedikit berubah. Dilihat dari auranya, Ningki mungkin hanya master penciptaan kesengsaraan kedua, sedangkan yang mereka cari adalah master penciptaan kesengsaraan ketiga. Namun, mereka sudah setuju untuk bergabung dengan Ningki, jadi tidak baik jika menarik kembali kata-kata mereka. Mereka bertiga hanya bisa saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Adapun nama panggilan Void Bacar yaitu Xuanbei, Ningki hanya membalikannya. Dengan cara ini, dia bisa menghindari ketahuan oleh Joyful Demon Sack. Ketika mereka mencapai alam kematian yang berbahaya, Ningki tidak perlu terlalu khawatir. Setelah itu, mereka berempat berdiri di tempat yang sama dan menunggu beberapa bulan. Selama ini, beberapa kultifator ingin bergabung dengan grup, tetapi mereka semua ditolak oleh Zhang Qinghua dan Jikui. Itu karena mereka tahu bahwa para petani itu bukanlah orang baik. Mereka menatap mereka berdua dengan bejat, seolah ingin menelan mereka utuh-utuh. Semuanya, apakah kalian berencana pergi ke sembilan tanah terlantar dan tiga alam berbahaya? Tiba-tiba, tiga petani berjalan di depan Void Bacar. Mereka melirik Ningki, Zhang Qinghua, dan Jikui sebelum tersenyum pada Void Bacar. Ketiganya adalah dua pria dan satu wanita. Mereka adalah kebalikan dari kelompok Void Bacar. Pria itu sangat tampan, sedangkan wanitanya sangat cantik. Mereka menarik banyak perhatian saat mereka tiba. Kalian bertiga, datanglah ke pihak kami. Tim mereka tidak cukup kuat. Seorang kultifator maju dan menangkupkan tangannya. Di belakangnya, lebih dari sepuluh pasang mata menatap mereka. Mereka semua adalah anggota timnya. Selain beberapa ahli penciptaan kesengsaraan kedua, kebanyakan dari mereka adalah ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Mereka dianggap sebagai tim besar di sini. Para pencipta kesengsaraan pertama itu hanya dapat menyaksikan dari jauh. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim. Enyahlah. Void Bacar tiba-tiba meledak dengan mata terbuka lebar. Kultifator yang datang untuk memburu mereka tidak takut sama sekali. Dia memandang Void Bacar dengan senyum tipis. Apa yang kalian lakukan di sini? 1663 Para pembudidaya ini mengenakan jubah seragam, yang lengannya disulam dengan beberapa binatang unik. Aura yang mereka pancarkan berbeda, tetapi sangat mirip dengan kelompok Xiaowuye. Mereka pasti dikirim ke sini oleh para penggarap dari tujuh sekte besar untuk menjaga ketertiban. Ketika Void Bacar melihat mereka, dia segera tersenyum canggung dan berkata, tidak, kami hanya mendiskusikan masalah kecil. Kamu tidak diperbolehkan berteriak di alun-alun pasar daerah Desolate. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi jika ada waktu berikutnya, kamu akan dikurung selama setahun. Para penggarap dengan dingin menatap kerumunan dan pergi. Kemudian, Void Bacar menatap tajam ke arah pria yang mencoba memburunya. Dutua, apa maksudnya ini? Tahukah kamu siapa yang pertama datang, yang pertama dilayani? Setan tua du terkekeh dan mengabaikan Void Bacar. Sebaliknya, dia melihat ke arah ketiga kultifator tersebut dan berkata, kalian bertiga, tim mereka tidak memiliki cukup pengalaman dan baru mengunjungi sembilan alam sunyi besar beberapa kali. Namun, tim naga terbang, kami berbeda. Kami telah mengunjungi tiga alam sunyi besar lebih dari sepuluh kali, dan setiap kali, lebih dari enam puluh persen kultifator akan selamat. Saya ingin tahu apakah kalian bertiga tertarik. Ketiga penggarap itu menatap Old Freak du sekilas sebelum berbalik untuk melihat pasukan naga melonjak di kejauhan. Selanjutnya, mereka bertukar pandang, sepertinya sedang berbicara melalui transmisi vokal rahasia. Setelah beberapa saat, salah satu kultifator laki-laki tersenyum dan berkata, terima kasih atas undangan baik Anda, tetapi kami bertiga tidak terbiasa bekerja sama dengan terlalu banyak orang. Oh, begitu, lupakan saja. Setan tuadu menganggup dengan senyuman palsu, berbalik, dan pergi. Melihat ini, Void Bacar memelototi punggungnya, lalu menoleh ketiga penggarap dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga, kami berencana untuk pergi ke alam keputus asaan kematian. Saya ingin tahu apakah kalian bertiga bisa datang bersama kami. Kebetulan kita juga akan menuju alam keputus asaan kematian. Namun, kita harus segera berangkat. Bagus sekali, kami hanya berencana mengumpulkan tujuh orang sebelum berangkat. Dengan kalian bertiga, jumlah kami akan pas. Kami juga bisa saling menjaga di jalan. Void jagal tertawa. Ketiga kultifator saling bertukar pandang dan sudut bibir mereka sedikit melengkung. Selanjutnya, Void Bacarer mulai menanyakan latar belakang mereka sambil memperkenalkan tim Ningki yang terdiri dari tiga orang. Kedua pria dan satu wanita tersebut mengaku sebagai penggarap keliling. Salah satu dari mereka tersenyum dan berbicara dengan mata menyipit. Nama belakangnya adalah Wan, dan nama aslinya adalah Long. Pria satunya tampak pendiam, tanpa ekspresi, dan tampak sangat dingin. Nama belakangnya adalah Yu, dan nama aslinya adalah Jian. Kultifator wanita memiliki nama keluarga yang sama dengan Ningki, dan dipanggil Ningdonger. Dia hanya pencipta kesengsaraan kedua. Ningdonger memandang Ningki dan tanpa sadar mengerutkan kening. Ha? Itu benar. Saudara Suanbei hanyalah master penciptaan kesengsaraan kedua. Tapi jangan meremehkannya. Dia sudah lama tidak berkultifasi. Jika dia berada di sekte lain, dia pasti akan menjadi seorang jenius. Void Bacher buru-buru tersenyum. Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Kapan dia memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk berkultifasi? Mungkinkah dia takut mereka bertiga tidak bergabung dengan tim karena ini? Benar-benar. Ada kecurigaan di mata Ningdonger. Saat ini, Wan Long meliriknya, lalu tersenyum pada Ningki dan berkata, Saudara Suanbei, maafkan saya. Kakak ketiga saya agak berterus terang. Mohon maafkan dia jika dia telah menyinggung perasaan Anda. Ningdonger langsung merasa tidak senang. Ningki terkekeh dan berkata, Tidak apa-apa, saya memang pencipta kesengsaraan kedua. Nona Ning benar. Dia tidak yakin apakah sekte iblis gembira mengetahui bahwa dia telah menerobos ke tingkat pencipta kesengsaraan ketiga, jadi dia dengan sengaja mengungkapkan oranya agar setara dengan pencipta kesengsaraan kedua. Karena kita semua sudah di sini, kenapa kita tidak berangkat hari ini? Void Jagal tersenyum. Mari kita membuat beberapa persiapan lagi. Kita akan berangkat besok. Kata Zhang Kinghua. Nona Zhang benar. Mari kita membuat beberapa persiapan lagi dan bertemu di sini tepat waktu besok. Bagaimana menurut Anda, Saudara Jagal? Wan Long tersenyum. Tidak masalah. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Apa satu hari lagi? Mengapa kita tidak pergi ke Great Baren Mansion untuk makan malam ini? Perlakuanku. Void Jagal tersenyum. Zhang Kinghua dan Jikui sangat senang karena Void Bacar mentraktir mereka. Wan Long dan dua lainnya ragu-ragu sejenak, lalu menganggu. Hanya Ningki yang tidak mengutarakan pendapatnya. Namun, karena Ningki hanyalah pencipta kesengsaraan kedua, mereka tidak menganggapnya terlalu tinggi. Tidak masalah apakah dia tidak mengutarakan pendapatnya atau tidak. Kalau begitu sudah diputuskan. Kata Void Bacar sambil terkekeh. Pasar tandus besar pada malam hari berbeda dengan siang hari. Itu jauh lebih hidup daripada siang hari. Lampu menyala terang sepanjang malam. Ningki tidak berencana pergi ke istana tandus besar. Sebaliknya, dia berkeliling pasar sambil melirik ke kios-kios. Jika dia beruntung, dia mungkin akan mendapatkan beberapa harta karun. Sepanjang jalan, banyak sekali kultifator wanita berpakaian cantik, dan kebanyakan dari mereka adalah kultifator wanita asing. Dari sudut pandang Ningki, itu adalah jenis makanan yang tidak bisa dia makan. Namun, ketika mereka melewati Ningki, mereka masih meliriknya. Para penggarap yang telah lama tinggal di alun-alun pasar domain sampah Tentu tahu jenis bisnis apa yang dilakukan oleh para penggarap perempuan ini. Enam ratus koin abadi Dow Evolution Tujuh ratus Nak, kamu ingin mencuri wanitaku. Apakah kamu tidak tahu aku dari pasukan naga terbang? Senior, dia adik perempuanku. Mohon belas kasihan dan biarkan aku membawanya pergi. Omong kosong, dia dilahirkan dengan sembilan yin absolute meridian, dan dia sempurna untuk menjadi kuali saya. Karena dia adalah adik perempuanmu, kamu harus lebih berterima kasih pada aku. Jika dia menjadi kuali saya, saya yakin budidayanya akan meningkat pesat dan batasnya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam penciptaan di masa depan. Langkah Ningki terhenti, tempat penjualan budak cukup ramai, dan banyak petani yang mengelilinginya. Ningki berjalan mendekat dan melihat Bu Saofeng, yang dia temui beberapa bulan lalu, berdiri dengan cemas di depan sebuah kios. Di belakangnya ada seorang wanita dengan ekspresi bingung, seolah-olah seseorang telah membacakan mantra padanya, menyegel pikirannya. Di depan Bu Saofeng berdiri beberapa pencipta kesengsaraan kedua. Ningki mengenali mereka. Mereka adalah anggota pasukan naga terbang Du Iblis Tua. Salah satu dari mereka memasang ekspresi muram. Tingginya hanya 1,6 meter dan tampak seperti monyet. Dia mencibir pada Bu Saofeng. Kalian berdua tentukan sendiri harganya. Jangan membuat keributan di depan kiosku. Pemilik kios adalah seorang penggarap dari ras yang berbeda. Dia memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Matanya yang melotot dipenuhi jejak kidarah. Dia juga pencipta kesengsaraan kedua. Ada cukup banyak budak di kios itu, sekitar 100 orang. Beberapa dari mereka tidak memiliki basis budidaya, dan beberapa dari mereka tidak lemah. Tidak hanya manusia, tapi juga orang luar. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah ekspresi wajah mereka yang bingung. 700 koin abadi Dao Evolution. Aku akan membawa wanita ini pergi. Kultifator pendek itu menatap Bu Saofeng dengan dingin dan melemparkan tas kulit ke kultifator berkepala banteng. Setelah memeriksa nomornya, pandangan kultifator berkepala banteng itu tertuju pada Bu Saofeng. Dia menawar 700. Berapa yang kamu tawarkan? 1000. Aku akan membayar 1000. 1664. Cek-cek, 1000 koin abadi evolusi Dao untuk budak wanita di alam transendensi tahap awal. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Para penggarap di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Adapun meridian absolut 9 yin milik budak perempuan, itu tidak jarang, dan hanya berguna untuk pembudidaya tertentu. Kultifator biasa tidak akan menghabiskan 1000 koin abadi evolusi Dao untuk kultifator wanita di alam transendensi tahap awal. Hanya mereka yang berada di alam transendensi tahap akhir yang bernilai sebesar itu. Kakak, kakak kedua, seorang kultifator wanita alam transendensi tahap awal dijual seharga 1000 koin abadi evolusi Dao. Saya rasa saya melihat peluang bisnis. Setelah mempersiapkan keberangkatan besok, Ning Donger dan dua orang lainnya, yang berencana menghadiri jamuan makan di Great Wildness Building, kebetulan lewat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berhenti dengan ekspresi penasaran. Kultifator wanita ini memancarkan jejak yin ki. Dia seharusnya memiliki meridian absolut 9 yin. Kultifator itu mungkin berlatih kultifasi ganda, jadi meridian absolut 9 yin sangat berguna baginya. Itu sebabnya harganya sangat tinggi. Wan Long tersenyum. Yu Jian tidak berbicara, wajahnya tanpa ekspresi. Seribu, oke? Aku akan menjual wanita ini padamu. Kultifator berkepala banteng itu menyeringai dan hendak menerima koin Surgawi Dao Evolution Bu Sao Feng dengan tatapan serakah. Namun, kultifator dari pasukan naga terbang mengungkapkan sedikit kemarahan di matanya. Dia menatap Bu Sao Feng dengan dingin seolah sedang melihat mayat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya menawarkan 1100 koin Surgawi Dao Evolution. Wajah Bu Sao Feng dipenuhi keputus asaan saat mendengar itu. Hanya seribu koin Surgawi Dao Evolution yang dia miliki. Dia menatap kultifator perempuan yang kebingungan itu dengan putus asa dan bergumam, aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku tidak bisa menyelamatkanmu, dua aliran air mata mengalir dari matanya. Berat, kamu membuatku kehilangan begitu banyak koin abadi Dao Evolution. Kamu mati. Kultifator dari pasukan naga terbang mencibir pada Bu Sao Feng dan menyerahkan koin abadi Dao Evolution kepada kultifator berkepala banteng. Kemudian, dia bersiap untuk pergi bersama kultifator perempuan. 2000 koin abadi evolusi Dao. Suara samar datang dari para penggarap yang menyaksikan. Kultifator berkepala banteng itu sedikit terkejut. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengulurkan tangan untuk menghentikan penggarap dari pasukan naga terbang dan melihat ke arah sumber suara. Sesenior, itu kamu. Bu Sao Feng menatap kosong ke arah Ningki, yang berjalan di depannya, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Eh, itu dia. Wan Long dan dua lainnya saling memandang dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Mengapa Swan Bei yang berpenampilan biasa ini, yang baru saja menjadi rekan satu tim mereka, terlibat dalam masalah ini? Gadis ini adalah adikmu. Ningki tersenyum. Bu Sao Feng buru-buru mengangguk. Saudari. Ya, dia adalah adik kandungku. Bu Sao Feng sepertinya sudah menebak sesuatu. Ada secerca harapan di matanya, tapi di saat yang sama, dia sedikit gelisah. Apakah kamu benar-benar bersedia membayar 2000 Dow Evolution Immortal Coins? Kultifator berkepala sapi memandang Ningki dan berbicara dengan suara teredam. Lumayan, 2000 koin abadi Dow Evolution. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Kultifator wanita, apakah cukup untuk membelinya? Ahem, itu tergantung seberapa besar dia bersedia membayar. Kultifator berkepala sapi memandang Kultifator dari pasukan naga terbang dengan gembira. Dia tidak menyangka bahwa harga Kultifator wanita, yang ingin dia jual seharga 200 Dow Evolution Immortal Coins, akan melonjak. Seseorang menawarkan 2000 koin abadi Dow Evolution. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Dia hanya menghabiskan 100 koin abadi Dow Evolution untuk membeli kembali Kultifator wanita. Saya mengenali Anda. Anda berasal dari pasukan Void Bacar. Apakah Anda kenal orang ini? Apakah Anda benar-benar akan menjadi musuh pasukan naga terbang setengah langkah menuju semut alam penciptaan? Kultifator pendek memandang Ningki dengan dingin. Anggota pasukan naga terbang lainnya di sampingnya juga memiliki tatapan mematikan di mata mereka. Para penggarap yang menyaksikan tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Mereka takut akan terlibat jika terjadi perkelahian. Lelucon apa? Dia menjual, dan aku membeli. Siapapun yang mampu membayar harganya akan mengambilnya. Mengapa aku harus bermusuhan denganmu? Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Saya akan membayar 3.000 koin abadi Dow Evolution. Kultifator pendek itu menatap Ningki dengan dingin, dan tatapan mematikan di matanya semakin meningkat. Bu Sao Feng kembali putus asa saat mendengar harga tersebut. Dia hanya bertemu Ningki sekali, dan Ningki telah memberinya 1.000 koin abadi Dow Evolution. Kali ini, Kultifator pendek sebenarnya menaikkan harga menjadi 3.000 koin abadi Dow Evolution. Tidak ada kultifator yang mau membayar begitu banyak koin abadi Dow Evolution untuk orang asing dengan tingkat kultifasi rendah, bukan? Senior, aku akan mengingat kebaikanmu. Aku. Bu Sao Feng berbicara dengan putus asa. Tanpa menunggu dia selesai, Ningki tersenyum tipis. 4.000 koin abadi Evolusi Dow. Terkesiap. Para pembudidaya di sekitarnya tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagi mereka, 4.000 koin abadi yang dikembangkan Dow bukanlah jumlah uang yang besar, tetapi menggunakan 4.000 koin abadi yang dikembangkan Dow untuk membeli seorang kultifator wanita alam transendensi tahap awal yang bernilai kurang dari 200 koin abadi yang dikembangkan Dow dan hanya berharga di di mata para penggarap tertentu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya baru di antara para penggarap. Kultifator normal mana yang akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas merugikan. Selain itu, mereka tidak bodoh. Dari saat Ningki muncul hingga saat dia mengajukan penawaran, mereka telah menyadari bahwa Ningki hanya membela semut alam penciptaan setengah langkah itu. Menarik. Cara Wanlong dan dua orang lainnya memandang Ningki berubah, terutama Ningdonger, yang mengungkapkan rasa ingin tahu yang kuat. 4.000 koin abadi Dow Evolution. Ha, baiklah, tidak perlu membuat penawaran lagi. Saya akan menjual kultifator wanita ini kepada Anda. Kultifator berkepala banteng takut kesepakatannya akan sia-sia, jadi dia menjual kultifator wanita tersebut kepada Ningki tanpa ragu-ragu. Ningki memberinya beberapa tas kulit sambil tersenyum. Setelah melihat nomornya, kultifator berkepala banteng itu berkata sambil tersenyum, dia milikmu. Kembalilah dan gunakan kekuatan spiritualmu untuk menghapus mantra pembatas pada jiwanya. Namun, akan mudah baginya untuk melarikan diri. Buat saja lakukan padanya. Tunggu saja. Ketika kultifator pendek itu pergi, dia memelototi Ningki seolah dia ingin melahap Ningki hidup-hidup. Ningki tersenyum padanya dengan tatapan mengejek yang hampir menyebabkan kultifator pendek itu meledak di tempat. Namun, ketika dia memikirkan tentang konsekuensi menyerang tanpa izin di alun-alun pasar Domain Desolate, dia menahan amarah di dalam hatinya. Pasukan naga terbang tidak akan melepaskanmu. Mendengar transmisi suara, Ningki tersenyum tanpa peduli. Setelah dia meninggalkan alun-alun pasar wilayah Wastelen, jika pasukan naga terbang menyerangnya, dia akan sangat gembira. Ini semua adalah poin keberuntungan. Memikirkan hal ini, Ningki merasa dia perlu menyinggung lebih banyak orang. Hanya dengan begitu dia akan mendapatkan aliran poin keberuntungan yang stabil. Senior. Bu Sao Feng maju untuk memeriksa tubuh kultifator perempuan. Setelah melihat bahwa tidak ada yang terluka, dia memegang tangan kultifator wanita itu dan menatap Ningki dengan penuh semangat. Kembalilah dan hapus mantra pembatas di jiwanya. Ningki tersenyum pada Bu Sao Feng dan berbalik untuk pergi. Senior, tunggu. Mata Bu Sao Feng berkilat ragu. Dia mengertakkan gigi dan maju untuk menghentikan Ningki. Dia berkata dengan suara rendah, Senior, aku tidak bisa membalas kebaikanmu hari ini. Silakan datang ke tempatku untuk minum teh. Teh. 1665. Dua angin yin tempat Bu Sao Feng tinggal berada di sudut pasar daerah sunyi. Ada sebuah gunung besar yang terbelah menjadi dua, dan dipenuhi gua. Para pembudidaya yang tinggal di sini umumnya memiliki basis budidaya yang rendah. Kebanyakan dari mereka berada di alam penciptaan setengah langkah seperti Bu Sao Feng. Di antaranya terdapat perbedaan kekuatan. Kadang-kadang, pencipta satu kesengsaraan terlihat berjalan lewat dengan ekspresi arogan di wajahnya. Tapi ketika dia melihat Ningki, dia sedikit terkejut dan berinisiatif untuk minggir. Bukankah itu Bu Sao Feng? Dimana dia menculik seorang wanita. Dia tampaknya adalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Yang di sampingnya tidak sederhana. Lihat? Bahkan, Blade Maniac Dominating the Heaven pun minggir. Saya pikir dia mungkin pencipta kesengsaraan kedua. Bu Sao Feng memiliki hubungan dengan bos besar. Banyak pasang mata tertuju pada Ningki dan Bu Sao Feng, dipenuhi rasa iri, cemburu, dan rasa ingin tahu. Senior, ini rumahku. Bu Sao Feng membawa Ningki ke sebuah gua di kaki gunung. Ada sedikit batasan di pintu masuk gua. Bu Sao Feng dengan lembut menepuknya dan pembatasan itu segera hilang. Lalu, dia dengan hormat mengundang Ningki masuk. Meski terlihat kumuh dari luar, dekorasi di dalamnya lumayan. Ningki juga melihat arai pengumpulan roh yang meningkatkan spirit ki di sini sekitar 30%. Namun, arai pengumpulan roh ini membutuhkan koin abadi Dao Evolution. Dengan kekayaan Bu Sao Feng, dia mungkin tidak bisa sering menggunakannya. Setelah menunggu Ningki duduk, Bu Sao Feng segera menghapus batasan jiwa ilahi kultifator wanita. Mata kultifator perempuan berangsur-angsur menjadi jelas, dan kebingungan memudar. Saudara laki-laki, kenapa saya di sini? Kultifator perempuan memandang Bu Sao Feng dengan sedikit keraguan di matanya. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul dari matanya. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Adik perempuan, tidak apa-apa. Kamu aman. Bu Sao Feng menghiburnya. Setelah jeda, dia berkata, cepat dan berterima kasih pada senior ini. Jika bukan karena dia, saya khawatir kamu akan jatuh ke tangan orang jahat. Bu Sao Feng memandang Ningki dengan wajah penuh rasa terima kasih, senior, ini adikku Bu King Shi. Kami selalu bergantung satu sama lain. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, King Shi tiba-tiba menghilang saat dia memimpin. Aku tidak-aku tidak menyangka akan menemukannya ditangkap oleh seorang kultifator asing. Bu King Shi menatap kosong ke arah Ningki. Pikirannya berubah dengan cepat dan dia segera tahu apa yang terjadi padanya. Dia segera membungkuk pada Ningki dan berkata, junior, terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Jangan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum, lalu matanya tertuju pada wajah Bu Sao Feng. Kamu memanggilku ke sini untuk lebih dari sekedar minum teh, kan? Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Senior, saya memperoleh gulungan batu giok ini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Meskipun tidak lengkap, ada beberapa tempat berbahaya yang ditandai di atasnya. Ada sisa-sisa mantra pembatas kuno yang bahkan dapat menjebak pencipta sembilan kesengsaraan. Terimalah. Bu Sao Feng tiba-tiba mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia memindainya dengan kehendak ilahi, dan peta virtual 3D muncul di benaknya. Setidaknya ada tiga tempat berbahaya yang ditandai di sana, serta beberapa ruta aman. Jika kamu membawa gulungan batu giok ini keluar dan melelangnya, mungkin akan terjual lebih dari empat atau lima ribu koin surgawi Dao Evolution. Ningki tersenyum. Senior, dengan kultivasi junior, aku akan mati pada hari yang sama ketika aku mengeluarkan gulungan batu giok ini. Beraninya junior mengeluarkannya untuk dilelang. Bu Sao Feng tersenyum pahit, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Senior, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan menuju tempat berbahaya? Junior dan adikku bersedia pergi bersama. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Ningki tersenyum. Bu Qingxi juga terkejut, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Karena pasukan naga terbang tidak akan membiarkan kita pergi. Jika kita tidak meninggalkan tempat ini, kita pasti akan mati. Hanya dengan tetap bersama senior kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bu Sao Feng berkata dengan tenang. Tampaknya Bu Sao Feng takut Ningki tidak akan membawanya karena dia memiliki slip giok. Jadi dia melanjutkan, saya sudah tinggal di sini selama ratusan tahun, dan saya tahu lebih banyak rute daripada slip giok ini. Jika kamu bawa aku bersamamu, kamu tidak perlu mengambil jalan memutar. Ningki tiba-tiba tertawa. Kamu menebak dengan benar. Mereka sudah ada di sini. Apa? Wajah Bu Sao Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bereaksi sangat cepat dan melihat ke arah pintu. Dia melihat empat bayangan hitam yang muncul di guanya tanpa dia sadari. Pemimpinnya adalah kultifator pendek yang bertarung bersamanya demi Bu Qingxi. Tiga lainnya semuanya adalah pencipta kesengsaraan kedua, dan mereka mengikuti kultifator pendek. Haha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu menyinggung pasukan naga terbang, kamu pasti akan mati. Kultifator pendek memandang Ningki dan dua lainnya dengan senyum dingin. Kakak, tidak perlu bicara dengan mereka. Bunuh kedua pria itu dan bawa wanita itu kembali. Ayo kita akhiri ini secepatnya sebelum tim penegak hukum mengetahuinya. Itu benar. Niat membunuh yang kental memenuhi gua kecil tempat tinggalnya. Wajah Bu Sao Feng dan Bu Qingxi menjadi sangat pucat. Pintu masuk gua tempat tinggal jelas dilindungi oleh mantra pembatas. Bahkan jika mereka membunuh mereka malam ini, mereka bisa pergi dengan tenang tanpa ada yang menyadarinya. Nak, bukankah kamu punya banyak koin surgawi Dao Evolution? Jika Anda dapat mengeluarkan 20 ribu koin surgawi Dao Evolution untuk mengkompensasi kerugian saya, saya akan membiarkan Anda hidup hari ini. Namun, aku akan membawa pergi kedua orang ini. Apakah Anda mempunyai keberatan? Kultifator pendek memandang Ningki dengan rakus. 20 ribu koin surgawi Dao Evolution. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Aku bisa memberikannya padamu, tapi apakah kamu punya hidup untuk menghabiskannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika Void Bacar datang mencariku, bukankah aku akan meminta Senior Du untuk menjaganya? Tim Anda hanya memiliki paling banyak enam master penciptaan kesengsaraan ketiga. Terlebih lagi, mereka mungkin tidak akan menjadi musuh tim naga terbangku hanya untukmu. Kultifator pendek itu tertawa sinis. Cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari gua tempat tinggalnya. Bu Sao Feng dan Bu King Shi menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga. Empat pencipta kesengsaraan kedua, yang begitu tinggi dan perkasa di mata mereka, yang bisa membunuh mereka dengan satu jari, tiba-tiba berubah menjadi tumpukan daging cincang dan berserakan di tanah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta kesengsaraan kedua. Anda dihargai dengan 10 poin penciptaan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta kesengsaraan kedua. Notifikasi sistem terus berdering. Ningki telah memperoleh 40 poin penciptaan. Menambahkan 770 poin penciptaan dari sebelumnya, dia sekarang memiliki total 810 poin penciptaan. Senior! Bu Sao Feng memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia selalu berpikir bahwa Ningki paling banyak berada di antara pencipta kesengsaraan satu hingga kesengsaraan kedua. Namun, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Membunuh empat pencipta kesengsaraan kedua secara instan, bukankah itu berarti Ningki setidaknya adalah pencipta tiga kesengsaraan. 1666! Ayo pergi! Mungkin tidak damai di sini malam ini. Telapak tangan Ningki dengan lembut memukul daging cincang di tanah dan daging cincang itu langsung terbakar menjadi abu. Setelah merenung sejenak, Ningki merasa itu tidak pantas. Karena itu, dia mengumpulkan abunya ke dalam domain keberuntungannya. Karena itu, keempat penggarap dari pasukan naga terbang benar-benar hilang. Mayat mereka tidak dapat ditemukan. Setelah melakukan semua ini, Ningki berjalan menuju pintu. Melihat ini, Bu Sao Feng buru-buru menarik Bu Qingxi yang kebingungan dan mengejarnya. Mereka bertiga langsung menuju pintu masuk celah yang tidak bisa ditembus dan duduk bersila di tempat sepanjang malam. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, Void Bacar dan yang lainnya tiba. Melihat ada dua orang lagi di sisi Ningki, Void Bacar tertegun sejenak. Dia menatap Bu Sao Feng dan Bu Qingxi dengan curiga. Yang satu setengah langkah menuju alam penciptaan, dan yang lainnya berada di tahap awal alam transendensi. Apa yang mereka lakukan? Saudara Suanbei, siapa mereka? Void Jagal mengerutkan ke Ning. Mereka adalah pemandu lokal, dan mereka cukup paham dengan rutenya. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan bersama menuju jalan buntu. Ningki tersenyum. Oh! Mata tukong berbinar. Bukan karena dia tidak pernah mencari pemandu lokal, namun ketika pemandu tersebut mendengar bahwa mereka akan menuju jalan buntu, mereka semua menyatakan kengganannya. Menurut mereka, tidak peduli berapa banyak koin surgawi Dao Evolution yang ditawarkan kepada mereka, mereka tidak akan pergi. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun juga, para kultifator yang akan menjadi pemandu pada dasarnya tidak memiliki kultifasi yang sangat tinggi. Jika mereka menemui bahaya, kemungkinan besar mereka akan segera menyerah. Namun, beberapa pemandu bersedia bekerja dengan murid dari tujuh sekte besar. Ini karena tujuh sekte besar sangat terkenal dan dianggap sebagai kekuatan utama di daratan tengah. Bolehkah aku mengetahui namamu? Void Jagal tertawa. Namun, dia agak penasaran bagaimana Ningki berhasil meyakinkan kelompok pemandu pengecut ini untuk benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawa dan mengikuti mereka ke dalam situasi kematian yang menyedihkan. Senior, saya Bu Saofeng, dan ini saudara perempuan saya Bu King Shi. Bu Saofeng buru-buru menangkupkan tangannya. Setelah beberapa perkenalan, Zhang Qinghua dan Ji Kui juga tiba. Mengetahui bahwa Bu Saofeng dan Ji Kui adalah pemandunya, mereka memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Eh, kalian juga di sini? Ning Donger dan dua orang lainnya berjalan mendekat dan terkejut melihat Bu Saofeng dan Bu King Shi di sana. Senior, kamu kenal kami. Bu Saofeng merasa sedikit aneh. Ningki memandang Ning Donger dan dua lainnya dengan senyum ambigu. Ningki secara alami tahu bahwa mereka bertiga hadir tadi malam. Namun, mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak saling menyapa. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyinggung para penggarap pasukan naga terbang tanpa alasan. Kita bertemu tadi malam. Ning Donger mengangguk sambil tersenyum. Mereka akan pergi bersama kita. Saya khawatir itu tidak terlalu bagus, bukan? Yu Jian, yang jarang berbicara, tiba-tiba berbicara. Ekspresi Bu Saofeng dan Bu King Shi sedikit berubah saat mendengar ini. Mereka tanpa sadar memandang Ningki, tapi Ningki tampak sangat tenang. Jika pihak lain benar-benar tidak mau membawa mereka berdua, mereka bertiga bisa berangkat. Tinggal bersama Void Bacar dan yang lainnya hanyalah kedok. Selama mereka menemui jalan buntu, yang mulia iblis bahagia tidak akan berani datang secara pribadi, jadi tidak masalah apakah identitas Ningki disembunyikan atau tidak. Saudara Yu Jian, keduanya adalah pemandu kita. Meskipun basis budidaya mereka tidak setinggi kita, dengan adanya mereka, kita akan dapat menghindari banyak tempat berbahaya. Void Jagal menjelaskan. Yu Jian sedikit terkejut, dia memandang Wan Long dan tidak berbicara lagi. Wan Long, sebaliknya, sepertinya menyadari sesuatu. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia menatap Ningki sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa Ningki telah mengeluarkan 4.000 koin surgawi yang dikembangkan Dao agar kedua pemandu setuju untuk pergi bersama mereka ke jalan buntu. Kelompok sembilan orang mengatur ulang diri mereka sendiri selama sekitar satu jam sebelum menuju pintu masuk benteng yang tak tertembus. Ketika mereka akan tiba, pasukan naga terbang, yang dipimpin oleh setan Tuadu, bergegas dan menghentikan kelompok Ningki. Iblis Tuadu, apa yang kamu lakukan sekarang? Void Bacar menatap pihak lain dengan dingin. Kelompok Old Devil telah kehilangan 4 master penciptaan kesengsaraan kedua, namun masih ada lebih dari 10 master penciptaan kesengsaraan ketiga. Kelompok seperti itu dianggap terkemuka di pasar wastelen. Setan Tuadu mengabaikan Void Bacar. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah Bu Sao Feng dan Bu King Shi. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ningki. Adikku, empat anggota pasukan naga terbangku punya kesalahpahaman denganmu kemarin. Bolehkah aku tahu di mana mereka sekarang? Void Bacar dan dua lainnya tercengang. Mereka di sini untuk mencari Ningki. Bu Sao Feng dan Bu King Shi sedikit takut, tapi mereka memaksakan diri untuk tetap tenang di permukaan. Mereka tidak berani menyerahkan diri. Kalau tidak, yang menunggu mereka bukanlah balas dendam Old Devil Doe, tapi hukuman dari tim penegak hukum pasar wastelen. Banyak pembudidaya di dekatnya melihat pemandangan ini, dan mata mereka segera menunjukkan rasa ingin tahu. Mereka melihat ke arah Setan Tuadu dan kemudian ke Ningki, memperhatikan dari samping dengan penuh minat. Bagaimana aku tahu ke mana para penggarap pasukan naga terbangmu pergi? Ningki mencibir dan memandang Setan Tuadu dengan mengejek. Itu benar, Anda bahkan tidak bisa mengawasi anggota tim Anda sendiri dan lari untuk bermain-main, bukan. Apa hubungannya dengan kita? Jika Anda tidak memberi jalan, tim penegak hukum akan memberi Anda pelajaran. Void, jagal mencibir. Banyak orang melihat mereka berkelahi denganmu demi kultifator wanita ini tadi malam. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang hari ini? Saya khawatir mereka berempat sudah mati di tangan Anda, bukan. Setan Tuadu memandang Ningki dengan ekspresi yang sangat dingin. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Apakah kamu mencoba menjebakku? Ningki memandang setan Tuadu dengan senyum tipis. Iblis Tuadu, jangan berpikir bahwa kamu dapat memanfaatkan senioritasmu di sini. Jika kamu tidak memberi jalan, aku akan melaporkanmu ke tim penegak hukum dan mengatakan bahwa saudara Suan B membunuh empat anggotamu. Of, kalau punya bukti, keluarkan saja. Jika tidak, enyahlah. Apakah pasukan naga terbangmu bertanggung jawab atas pasar wilayah Wastelen? Suara Void Bacer cukup keras, Ketika setan Tuadu melihat ini, dia menatap Ningki dengan kejam. Para penggarap pasukan naga terbangku tidak akan mati sia-sia. Setelah mengatakan ini, dia memimpin anggota timnya ke samping. Semua penggarap pasukan naga terbang memandang Ningki dan yang lainnya dengan tatapan sinis saat mereka meninggalkan tempat itu. Tim penegak hukum, yang awalnya datang untuk melihat apa yang terjadi, mengerutkan bibir dengan jijik dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka meninggalkan celah yang tidak dapat ditembus, tim penegak hukum memeriksa identitas semua orang. Ningki melihat banyak penggarap sekte setan gembira di antara mereka, dan mereka membandingkannya dengan potret. Cek-cek, kultifator itu dicari oleh sekte iblis kegembiraan. Aku khawatir tidak ada tempat di dunia ini untuknya. Jika itu aku, sebaiknya aku melemparkan diriku ke dalam perangkap. Void Bacar tidak bisa menahan tawa. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Memang benar, jika seseorang menyinggung sekte iblis kegembiraan, pasti tidak akan ada tempat di daratan tengah kecuali mereka lari ke sembilan tanah terlantar dan tidak pernah keluar mereka harus hidup seperti tikus. 1667 Kelompok Sembilan Ningki tidak mengendarai artefak roh terbang, juga tidak terbang di udara. Ini karena mudah untuk menembus beberapa batasan kuno, dan mereka bahkan mungkin menghadapi serangan diam-diam dari beberapa pembudidaya. Oleh karena itu, semua orang dengan jujur menggunakan kaki mereka untuk melakukan perjalanan, dan kecepatan mereka tidak terlalu lambat. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mencapai keputus asaan kematian dalam waktu sekitar 20 tahun. Bagi para kultifator, 20 tahun bukanlah apa-apa. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Selain itu, mereka mungkin akan menemukan beberapa pertemuan yang tidak disengaja di sepanjang jalan. Selama dia bisa memastikan bahwa dia bisa mencapai pintu kematian dengan selamat, bahkan jika dia harus menghabiskan 30 hingga 50 tahun, itu tetap sepadan. Tiga bulan kemudian. Tak lama kemudian, mereka sampai di titik peristirahatan pertama. Itu seperti kota kecil. Dari tempat ini hingga di Rediat Zone, ada banyak sekali kota serupa. Semuanya didirikan oleh para penggarap yang telah lama berkecimpung di jalan dan diwariskan hingga saat ini. Penggarap di jalan dapat mengisi kembali persediaan mereka di sini. Kota tempat kelompok Ningki tiba memiliki mayoritas petani manusia. Ada beberapa pembudidaya alien, tetapi masih banyak. Sepasang tatapan jahat tertuju pada kelompok Ningki, namun setelah menyadari bahwa ada enam pencipta kesengsaraan ketiga dalam kelompok tersebut, tatapan itu sedikit ditarik kembali. Semuanya, kita beruntung selama tiga bulan terakhir, dan perjalanan kita lancar. Namun, semakin dekat kita ke jalan buntu, semakin tinggi kemungkinan menghadapi bahaya. Kita perlu mempelajari perjalanan kita selanjutnya dengan cermat. Saudara tapi, apakah kamu punya saran? Setelah mereka sembilan menemukan kedai teh dan duduk, Voight Bacher berbicara. Senior Voight Bacherer, dari sini ke kota berikutnya, ada tujuh atau delapan teknik terlarang kuno dengan berbagai ukuran. Namun, kekuatan teknik terlarang ini terbatas. Selama kita memutarnya, kita tidak akan jatuh ke dalamnya. Selain itu, kita perlu memperhatikan lembah orang mati. Tidak mungkin untuk memutar di sekitar lembah orang mati ini, jika tidak, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kita hanya bisa memaksa untuk melewatinya. Namun, zombie di lembah orang mati semuanya adalah ahli terkemuka ketika mereka masih hidup. Kata Bu Sao Feng. Lembah orang mati. Wan Long dan dua lainnya saling bertukar pandang dan mengerutkan alis. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan sekarang setelah mereka mendengar bahwa ada tempat yang tidak bisa mereka kunjungi, mau tak mau mereka merasa khawatir. Aku juga pernah mendengar tentang lembah orang mati ini. Zombie-zombie itu tidak memiliki kecerdasan apapun, dan mereka hanya memiliki 10 hingga 20 persen kekuatan tempur mereka ketika mereka masih hidup. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Melalui Void Jagal berbisik. Apa yang terjadi dengan lembah orang mati ini? Mengapa para pembudidaya menjadi zombie? Jika kita pergi ke sana, apakah kita akan menjadi zombie juga? Ning Donger memandang Bu Sao Feng dan berkata, Bu Sao Feng dengan hormat berkata, seperti ini. Saya baru mendengarnya dahulu kala, ketika mantra pembatas di lembah orang mati masih sangat kuat, 7 sekte besar bergabung dengan para penggarap dari sekte kelas 1 lainnya. Sekitar 100 orang, mereka semua mati di lembah orang mati. Kumpulan zombie pertama diciptakan oleh mereka. Kemudian, ketika para penggarap melewati lembah orang mati, jika mereka mati, mereka akan diubah menjadi zombie oleh pembatasan khusus. Namun, karena mantra yang membatasi, mereka tidak pernah meninggalkan lembah orang mati. Teknik terlarang khusus. Cahaya tajam melintas di mata Wan Long. Zhang Qinghua secara kebetulan melihat adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke Wan Long, Wan bangsawan muda, bagaimana menurutmu? Wan Long tersenyum dan menatap kerumunan. Dia berkata dengan suara rendah, Aku hanya punya spekulasi. Mungkinkah ada raja zombie yang kuat yang tertekan di bawah lembah orang mati? Setelah para penggarap itu mati, mereka berubah menjadi zombie karena aura zombie yang keluar dari zombie King. Itu mungkin saja. Namun, aku khawatir ini tidak ada hubungannya dengan perjalanan kita. Bahkan jika ada raja zombie, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Kita hanya perlu memikirkan cara untuk melewati lembah orang mati dengan aman. Kata Void Jagal. Kalian ingin pergi ke lembah orang mati? Haha, kalau mau lewat lembah orang mati, beli saja beberapa jimat dari saya. Saya adalah pemimpin sekte ortodoks saat ini, sebuah sekte tau kuno. Saya berspesialisasi dalam menahan iblis dan monster ini. Di meja tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua berpenampilan ceroboh sedang minum anggur dari labu dan makan daging. Dia tersenyum pada Ningki sambil mengunyah. Oh, mengapa Anda tidak mengambil salah satu jimat yang Anda jual untuk memperluas wawasan kami? Jika itu benar-benar dapat menahan zombie, kami akan membelinya. Mata Void Bacar berbinar. Tidak, tidak, aku akan menggambarnya jika kalian membelinya. Aku tidak akan menggambarnya jika kalian tidak membelinya. Orang tua yang tampak ceroboh itu menggelengkan kepalanya. Menurutku kamu hanya seorang pembohong tua. Saya pernah mendengar tentang jimat, tapi itu hanya dao kecil. Dibandingkan dengan senjata spiritual yang dapat menahan iblis dan monster, ini adalah dunia yang berbeda. Jimat hanya bisa digunakan sekali. Ning Donger melirik lelaki tua itu dan mencibir dengan nada menghina. Kakak ketiga, jangan bicara omong kosong. Wan Long memelototi Ning Donger. Saat ini, mata lelaki tua yang tampak ceroboh itu memerah. Dia memandang Ning Donger dengan marah dan berkata, beraninya kamu, gadis kecil. Kamu tidak tahu apa-apa namun kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jimat adalah dao kecil. Kamu membuatku tertawa. Para penggarap lain di kedeteh memandang dengan senyuman di mata mereka. Ning Donger sangat marah. Saat dia hendak membalas, sekelompok petani lain masuk ke kedeteh. Ekspresi Void Bacer berubah drastis saat melihat ini. Bu Sao Feng dan Bu King Shi tampak semakin ketakutan. Pemimpin sekte ortodoks, aku mendengar suaramu dari jauh. Kenapa? Siapa yang menyinggungmu lagi? Setan Tuadu memandang lelaki tua itu dengan senyum tipis. Ketika lelaki tua berpenampilan ceroboh itu melihat ini, dia memutar matanya ke arah setan Tuadu dan berkata, beberapa orang mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak mau bertengkar dengan mereka. Wah, setan Tuadu, kamu sudah menyelesaikan gelombang sebelumnya. Siapa targetmu kali ini? Ekspresi setan Tuadu sedikit berubah. Dia mencibir dan mengabaikan lelaki tua yang tampak ceroboh itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ningki dan yang lainnya dan mencibir, ayah, kita bertemu lagi. Kali ini, tidak ada penggarap tim penegak hukum dari pasar besar Wastelen yang melindungimu. Iblis Tuadu, apa maksudmu dengan itu? Ekspresi ketakutan muncul di wajah Void Bacer, dan dia merasakan penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Iblis Tuadu akan mengikuti mereka, mereka akan melanjutkan perjalanannya. Setelah meninggalkan alun-alun pasar daerah Desolate, tidak ada aturan di dunia luar. Siapapun yang ingin membunuh bisa melakukannya di siang hari bolong. Apa yang saya maksud? He he, tinggalkan ketiga orang ini dan kamu bisa pergi dengan selamat. Jika tidak. Setan Tuadu menunjuk ke arah Ningki, Bu Sao Feng, Bu King Shi, dan Void Bacer dan Mencibir, empat anggota pasukan naga terbang saya menghilang tanpa alasan. Tentu saja saya harus bertanggung jawab atas mereka. Iblis Tuadu, kamu hanya memiliki beberapa orang lagi. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, itu hanyalah perjuangan hidup dan mati. Void Jagal mengerutkan kening. Bu Sao Feng adalah pemandu mereka. Dengan adanya dia, perjalanan mereka akan jauh lebih aman. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Apakah menurutmu pasukan naga terbang kita hanya memiliki sedikit orang ini? 1668. Aura kelompok pembudidaya ini bahkan lebih menakutkan daripada kelompok di belakang setan Tuadu. Yang paling penting adalah niat membunuh mereka sangat kuat. Mereka tidak seperti pembudidaya biasa, melainkan jenis rubah tua yang telah mengalami banyak bahaya di tempat berbahaya. Pada saat ini, Void Bacar dan yang lainnya akhirnya mengerti apa maksud lelaki tua cerobo itu. Pasukan naga terbang jelas merupakan tim penjahat. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak petani yang bersembunyi di tempat berbahaya ini? Ekspresi Wan Long dan dua lainnya sedikit berubah. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Iblis Tuadu ingin menarik mereka ke dalam tim, kemungkinan besar tujuannya bukanlah untuk memasuki situasi kematian yang menyedihkan. Sebaliknya, dia memperhatikan barang-barang mereka dan berencana membunuh mereka setelah mereka memasuki zona bahaya ini. Dengar, kita punya begitu banyak orang di pihak kita. Apakah akan ada perjuangan hidup dan mati? Dutua memandang Void Bacar sambil tersenyum. Ini. Void Bacar memandang Dutua dengan bingung. Zhang Qinghua dan Jikui juga mengungkapkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak mengira Dutua punya kartu truf seperti itu. Ketiganya sudah lama tidak berada di pasar wilayah sampah. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Ini sudah berakhir. Bu Shaofeng merasa sedikit putus asa. Dutua akan membunuh mereka. Wan Long memandang Ningqi, lalu kesetan Tuadu. Tiba-tiba, dia berdiri dan duduk di meja sebelah. Yu Jian mengikuti. Ning Donger sedikit terkejut. Dia menggigit bibir bawahnya dan mengikuti tanpa sepatah katapun. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami bertiga. Kami tidak akan terlibat. Wan Long tersenyum. Orang bijak tunduk pada keadaan. Dutua tersenyum dan menganggup pada Wan Long. Kemudian, pandangannya tertuju pada Void Bacar. Setelah hening beberapa saat, Void Bacar dan yang lainnya perlahan berdiri. Saudara Swan Bei, maafkan aku. Void Bacar sedikit menyesal. Situasi saat ini sangat jelas. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak Old Devil Du mungkin hanya akan kehilangan paling banyak satu atau dua orang, dan itu akan cukup untuk memusnahkan mereka semua. Mereka baru berhubungan dengan Ningki selama beberapa bulan, jadi mereka sama sekali tidak perlu kehilangan nyawa demi Ningki dan dua lainnya. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum tipis, seolah dia tidak peduli. Ketika Void Bacar melihat ini, dia merasa lebih bersalah. Dia tidak tega melihat Ningki mati di tempat. Dia melirik Wan Long dan mereka berenam meninggalkan kedai T bersama. Hei hei, sekarang pendukungmu sudah tiada, bisakah kamu memberitahuku keberadaan keempat anggota timku? Apakah mereka dibunuh olehmu? Setan Tuwadu tersenyum tipis dan duduk di depan Ningki. Tatapannya menyapu Ningki dan dua lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Ningki. Bu Sao Feng dan Bu Qingxi bahkan bukan pencipta kesengsaraan pertama, jadi mustahil bagi mereka untuk membunuh empat pencipta kesengsaraan kedua. Jadi, satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Ningki. Orang tua yang ceroboh itu masih makan dan minum sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik Ningki dengan sedikit rasa Sadenfrude di matanya. Para pembudidaya lain di kedai teh juga sama. Mereka tidak berniat pergi, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Senior, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Senior Swan Bay. Keempat anggota timmu tewas di tanganku. Jika kamu ingin membunuhku, datang saja padaku. Sebelum Ningki dapat berbicara, Bu Sao Feng tiba-tiba berdiri dan menatap Setan Du Tua. Saudaraku, kamu. Bu Qingxi terkejut. Duduklah. Dengan kekuatan penciptaan setengah langkahmu, kamu dapat membunuh empat pencipta kesengsaraan kedua. Apakah menurut Anda-Anda adalah murid pribadi Kaisar Langit Daoyan? Setan Tuadu memandang Bu Sao Feng dengan mengejek. Wajah Bu Sao Feng berubah dari hijau menjadi putih. Akhirnya, dia memandang Ningki dengan nada meminta maaf dan duduk. Apakah mereka hidup atau mati akan bergantung pada suasana hati Iblis Tuadu? Benar, aku membunuh mereka. Ningki mengambil teh di atas meja dan menyesapnya. Dia memandang Setan Tuadu dan yang lainnya sambil tersenyum. Satu, dua, tiga, lima belas, dua puluh tiga, dua puluh delapan, haha. Termasuk Old Devil Do, ada total dua puluh delapan pencipta kesengsaraan ketiga. Bagi Ningki, ini semua adalah poin penciptaan. Pencipta kesengsaraan ketiga dapat memperoleh lima belas poin penciptaan. Dua puluh delapan orang akan menghasilkan total empat ratus dua puluh poin penciptaan. Jika ada beberapa kelompok lagi dari orang-orang ini, Ningki akan segera mampu menerobos menjadi pencipta kesengsaraan keempat. Jejak keterkejutan muncul di mata Iblis Tuadu. Dia tidak menyangka Ningki akan mengakuinya dengan tegas. Kelompok pencipta kesengsaraan ketiga yang dia bawa menatap Ningki dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata, Kakak Du, tidak perlu bicara omong kosong dengan orang ini. Kupas saja dia, cabut tulangnya, dan lempar dia ke lembah orang mati. Saya pikir kita membutuhkan beberapa lentera langit. Jika tidak, para penggarap lainnya akan berpikir bahwa pasukan naga terbang kita sedang menindas mereka. Bagaimana kalau begini, kita potong semua anggota tubuhnya dan angkat dia ke dalam tong kayu? Bagaimana menurutmu? Saran ini lumayan. Saran kejam dibuat oleh para penggarap pasukan naga terbang. Para pembudidaya lain di kedeteh merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengarnya. Mereka memandang para penggarap pasukan naga terbang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Hanya lelaki tua ceroboh itu yang tampaknya tidak takut sama sekali. Saat dia memakan dagingnya, suara mengunyahnya sangat keras. Adikku, dari saran-saran ini, manakah yang paling kamu sukai? Setan Tuwadu memandang Ningki dengan senyum tipis. Bu Sao Feng dan Bu Qingxi sudah gemetar ketakutan. Salah satu dari saran tersebut sangatlah kejam. Jelas sekali mereka ingin menyiksa mereka sampai mati. Kalian seharusnya senang. Ningki memandang setan Tuwadu sebentar dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Senang. Jejak raguan muncul di mata semua orang. Apakah orang ini sangat ketakutan? Senang. Mengapa kita harus senang? Setan Tuwadu terkekeh. Karena aku tidak sesat kalian, dan aku tidak punya waktu luang. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian mencoba saran itu satu per satu. Terutama kalian, aku mungkin akan membiarkan kalian merasakan semuanya. Ningki memandang setan Tuwadu dan berkata sambil tersenyum tipis. Arogan. Kultifator yang pertama kali mengusulkan untuk menguliti Ningki dan melemparkannya ke lembah orang mati tiba-tiba meraung marah. Namun di saat berikutnya, cahaya pedang menyala, dan di depan semua orang, pencipta tiga kesengsaraan ini langsung berubah menjadi tumpukan daging busuk. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Semua orang, termasuk setan Tuwadu, tercengang. Kemudian, tanpa menunggu iblis Tuwadu dan yang lainnya bereaksi, gelombang cahaya pedang lainnya muncul di kedai teh. Kepulan, kepulan, kepulan. Dua puluh tujuh tiga pencipta kesengsaraan semuanya berubah menjadi tumpukan daging busuk. Mereka tewas di tempat. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, bahkan jiwa mereka tersebar oleh cahaya pedang, menghilang ke dunia. Orang ini. Para penggarap di kedai teh yang berencana menonton pertunjukan itu tersentak dan memandang Ningki dengan kaget. Bahkan pencipta kesengsaraan keempat biasa tidak akan mampu membunuh lebih dari dua puluh pencipta kesengsaraan ketiga berturut-turut, dan itu dilakukan dalam sekejap, bukan? Mata lelaki tua ceroboh itu juga mengalami perubahan besar. Mata yang awalnya sulit diatur berubah menjadi keterkejutan. Anda. 1669. Setan Tuwadu awalnya mengira bahwa dia adalah serigala dan lawannya adalah cewek. Dia berada di atas angin dan ingin menggoda Ningki, membiarkan dia merasakan rasa takut sebelum dia mati. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, akan terjadi pembalikan besar-besaran pada posisi mereka. Dia tetaplah serigala, tetapi lawannya telah memperlihatkan taringnya dan berubah dari seekor ayam menjadi seekor harimau. Yang paling terkejut adalah Bu Sao Feng dan Bu King Shi. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Ningki sangat kuat dan bisa langsung membunuh pencipta kesengsaraan kedua. Namun kali ini, Iblis Tuwadu telah membawa lebih dari dua puluh pencipta kesengsaraan ketiga bersamanya. Dengan hampir tiga puluh di antaranya bekerja bersama, bahkan pencipta kesengsaraan keempat pun harus menghindarinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa total dua puluh tujuh pencipta kesengsaraan ketiga akan terbunuh dalam sekejap. Kekuatan tempur Ningki benar-benar mengejutkan mereka berdua. Sekarang hanya du setan tua yang masih hidup, mereka tahu bahwa mereka telah selamat hari ini dan tidak perlu khawatir tentang balas dendam pasukan naga terbang setan tua du di masa depan. Bagaimana denganmu? Ningki memandang setan tua du dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu beruntung dan tidak perlu menderita. Kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Senior, saya memiliki mata tetapi gagal melihat dan menyinggung senior. Mohon maafkan saya dan ampuni hidup saya yang rendahan. Saya bersedia bekerja seperti sapi atau kuda di sisi senior. Ekspresi setan tua du segera berubah. Dia berlutut di depan Ningki dan bersujud memohon belas kasihan. Suara kowtaunya sangat keras. Ketika para penggarap di dekatnya melihat ini, mereka tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun rasa kasihan. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat situasi seperti ini. Namun mereka tidak menyangka pasukan naga terbang akan menendang lempengan besi sekeras itu kali ini. Tanpa berkata apa-apa, kultifator terkuat di pasukan naga terbang terbunuh. Menurut apa yang mereka ketahui, pasukan naga terbang memiliki beberapa regu yang lebih kecil, namun para penggarap dalam regu ini sangat biasa. Yang terkuat di antara mereka hanyalah pencipta kesengsaraan kedua. Bahkan jika Dutua tidak mati hari ini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Adik kecil, jika memungkinkan untuk memaafkan, seseorang harus memaafkan. Aku akan menjadi pembawa damai dan mengampuni nyawa iblis Tuadu. Tidakkah kamu ingin melewati lemba orang mati? Saya akan menggunakan 10 jimat yang dapat menahan zombie di lemba orang mati sebagai ganti nyawa anjing setan Tuadu. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Orang tua yang ceroboh itu tiba-tiba bangkit dan tersenyum pada Ningki. Saat setan Tuadu bersujud, matanya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa kepala sekte benar, yang sering berkeliaran di sini, akan memohon padanya. Orang tua ini jarang bergerak, dan hampir tidak ada yang mengetahui latar belakangnya. Namun, iblis Tuadu telah melakukan kontak dengannya beberapa kali, dan jimat yang dia beli darinya cukup efektif. Selain itu, keduanya tidak memiliki kontak lebih dalam. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan memohon padanya hari ini, yang benar-benar membuat setan Tuadu sedikit terkejut. Maaf, tapi pengaruhmu tidak begitu besar. Aku tidak bisa menjadi pembawa damai. Ningki tersenyum. Tubuh setan Tuadu sedikit gemetar, dan dia berhenti bersujud. Dia hanya memandang Ningki dan lelaki tua ceroboh itu dengan ketakutan. Pria tua ceroboh itu sedikit terkejut, tapi sedikit senyuman muncul di matanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, wajahku selalu berguna di manapun itu. Aku tidak menyangka bahwa di depan adik kecil, wajahku bahkan tidak bisa ditukar dengan nyawa pencipta tiga kesengsaraan belaka. Ketika saya pertama kali tiba di sekte setan sembilan neter, saya masih lupakan saja, kamu hanyalah pencipta lima kesengsaraan. Di mataku, kamu seperti Du Iblis Tua ini, seekor semut. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, itu sangat sederhana. Selama kamu bisa mengambil satu menjauhlah dariku, aku tidak akan mengambil nyawa Du Iblis Tua. Bagaimana menurutmu? Ningki dengan kasar menyelam kata-kata lelaki Tua Cerobo itu. Begitu kata-kata ini keluar, para penggarap di kedeteh tersentak dan memandang lelaki Tua Cerobo itu dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya adalah pencipta lima kesengsaraan. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Abadi. Mereka benar-benar tidak menyangka lelaki Tua yang Cerobo itu akan memiliki basis kultivasi yang kuat. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Ningki sebenarnya menyebut pencipta lima kesengsaraan, sekadar. Bukankah ini berarti basis kultivasi Ningki lebih kuat dari pencipta lima kesengsaraan? Raja Abadi. Orang ini kemungkinan besar adalah Raja Abadi. Semua orang memandang Ningki dengan tatapan berbeda. Di tengah ketakutan, ada sedikit rasa hormat. Jika pencipta kesengsaraan pertama dan pencipta kesengsaraan kedua dianggap ahli biasa, maka pencipta kesengsaraan ketiga hingga pencipta kesengsaraan kelima akan dianggap ahli terkemuka. Sedangkan untuk pencipta kesengsaraan keenam, mereka akan berada pada level Grandmaster, Grandmaster di antara para pencipta. Sosok seperti itu, kemanapun dia pergi, akan dihormati oleh puluhan ribu orang. Kamu, kamu adalah orang tua yang Cerobo itu memandang Ningki dengan bingung. Pada saat ini, tubuh setan Tuwadu tiba-tiba meledak dan dia melarikan diri dari kedai teh. Kecepatannya sangat cepat bahkan lelaki tua yang Cerobo itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, saat kaki iblis Tuwadu melangkah keluar dari pintu kedai teh, dia berhenti. Kemudian, dengan bunyi celepuk, kepala setan Tuwadu jatuh dari lehernya dan berguling jauh. Banyak petani yang melewati pintu masuk kedai teh terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka memandang ke kedai teh dengan rasa takut. Di antara mereka, banyak pembudidaya yang mengenali identitas setan Tuwadu. Iblis Dutua dari Pasukan Naga Terbang Pasukan Naga Terbang dianggap sebagai pasukan terbaik di wilayah kita, bukan? Bagaimana setan Tuwadu, sebagai kapten pasukan naga terbang, dipenggal kepalanya? Pasukan naga terbang pasti telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mari melangkah lebih jauh dan tidak terlibat dalam kekacauan ini. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh pencipta tiga kesengsaraan. Anda telah diberikan 15 poin penciptaan. Termasuk 27 orang sebelumnya, total 28 tiga pencipta kesengsaraan telah tewas di tangan Ningki. Ningki telah memperoleh total 420 poin penciptaan. Ditambah dengan poin sebelumnya, poin penciptaan Ningki telah melebihi seribu. Pembawa acara, Ningki Level, pencipta tiga kesengsaraan. Poin pembuatan, 1230 per 10 ribu. Teknik budidaya, teknik membatasi naga gajah, surga ke-7. Poin kesehatan, 1 yuan. Kristal pembunuh naga, 3200. Setelah melihat panel status, tatapan Ningki tertuju pada lelaki tua yang ceroboh itu. Niat membunuh yang samar muncul di matanya. Orang tua ini adalah pencipta lima kesengsaraan. Membunuhnya akan memberinya 25 poin penciptaan. Setelah ragu-ragu sejenak, Ningki terkekeh dan keluar dari kedai teh. Bu Saofeng dan Bu Quingshi buru-buru mengikutinya. Kedai teh itu sunyi. Setelah Ningki pergi, kedai teh menjadi hidup kembali. Semua orang mendiskusikan metode Ningki dengan sangat antusias. Mereka mencoba untuk menentukan apakah budidaya Ningki telah mencapai alam pencipta enam kesengsaraan. Adapun lelaki tua yang ceroboh itu, tiba-tiba dia menyentuh punggungnya. Itu dipenuhi keringat dingin. Cara pihak lain memandangnya barusan sangat menakutkan. Hal itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia merasa seolah-olah dia akan mati jika dia bergerak sedikit saja. Ini tidak damai lagi. Bahkan ahli seperti itu telah muncul. 1670. Senior, tunggu kami. Kecepatan Ningki sangat cepat. Bu Saofeng dan Bu Quingshi mengejarnya beberapa langkah sebelum menyusul. Ningki memandang keduanya dengan aneh. Pasukan naga terbang telah dihancurkan. Kamu tidak perlu lagi pergi ke jalan buntu. Kamu bisa kembali ke pasar daerah sunyi. Senior, pasukan naga terbang masih memiliki banyak regu. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali ke pasar daerah desolate sebelum saya menerobos ke pencipta kesengsaraan pertama. Bu Saofeng tersenyum pahit. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku dua kali, Senior. Bu Quingshi memandang Ningki dengan penuh semangat. Ningki melihat sesuatu yang familiar di matanya. Itu sama dengan cara Little UR dan yang lainnya memandangnya. Baiklah, kalau begitu kita bertiga akan pergi bersama. Ningki tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Senior. Bu Saofeng sangat gembira. Jika dikatakan bahwa dia terpaksa pergi ke keputusasaan kematian pada awalnya, dia masih mengkhawatirkan keselamatannya, tapi sekarang, dia jauh lebih tenang. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki sangat mengejutkan sehingga bahkan lima pencipta kesengsaraan tidak berani bertindak gegabuh. Hal ini membuat Bu Saofeng menghela nafas lega, berpikir bahwa dia sangat beruntung. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk pergi ke keputusasaan kematian dengan seorang ahli seperti Ningki, tetapi karena kombinasi faktor yang aneh, dia mengikuti Ningki. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Termotivasi oleh hal ini, Bu Saofeng sangat aktif dalam sisa perjalanan. Dia terus menjelaskan kepada Ningki tentang zona bahaya di setiap tempat. Dalam perjalanan, mereka melewati beberapa tempat yang sangat berbahaya. Ningki memanfaatkan keahlian dan keberaniannya untuk menjelajahi beberapa di antaranya. Pada akhirnya, dia masih membutuhkan banyak usaha untuk keluar. Ini membuktikan bahwa Raja Abadi biasa tidak akan bisa keluar dari tempat ini tanpa menghabiskan beberapa dekade di dalamnya. Tindakan Ningki membuat Bu Saofeng dan Bu Saofeng lebih memikirkan kekuatannya. Nada bicara mereka sangat penuh hormat. Dia mungkin bahkan tidak memiliki sikap seperti itu ketika menghadapi orang yang lebih tua di keluarga mereka. Tunggu. Suatu hari, Ningki tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikan keduanya. Apakah ada bahaya? Ekspresi keduanya sedikit berubah. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Ningki langsung menutup matanya. Pada saat ini, kehendak ilahi Ningki sedang memeriksa panel atribut. Di panel atributnya, selalu ada kolom demon pet, tapi kolom ini tidak berubah selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, pilihan di kolom demon pet tiba-tiba mengalami perubahan besar. Nama Ningzidan yang lainnya telah berubah. Burung petir ungu semangat. Kuda pengejar angin semangat. Tikus pencari naga roh. Fajra golem, roh. Dewa stiks. Naga langit kuno. Keempat orang ini, yang telah mengikuti Ningki sejak awal dan telah dilatih serta diubah oleh si kecil enam di ruang hewan peliharaan iblis, tiba-tiba muncul kata, roh, di belakang nama mereka. Ningki tidak tahu apa yang diwakili oleh kata, roh, tetapi Ningki memiliki firasat bahwa Ningzi dan yang lainnya telah menyelesaikan satu tahap dalam kultivasi mereka. Sedangkan untuk gurita kecil dewa sungai stiks, tidak ada perubahan sama sekali. Sebelum pergi ke Neterward, Ningki tidak berencana untuk mengeluarkannya, jadi dia membiarkan Little Six membantu melatihnya di Demon Petspace. Bu Sao Feng dan adiknya merasa lega saat melihat Ningki bermeditasi dengan mata tertutup dan sepertinya tidak ada bahaya di dekatnya. Mereka berdiri di sana dengan tenang dan menunggu. Setelah beberapa saat, Ningki membuka matanya dan berkata kepada keduanya sambil tersenyum, Ayo pergi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Waktu berlalu dan setengah tahun segera berlalu. Selama waktu ini, kelompok tiga Ningki bertemu dengan beberapa pembudidaya ras asing. Tujuan mereka adalah alun-alun pasar besar di wilayah terpencil. Namun, para pembudidaya ras asing ini hanya melirik kelompok tiga Ningki sebelum menghindari mereka. Mereka tidak memilih untuk memprovokasi mereka. Ningki agak bingung. Kemudian, ketika dia melihat Bu Sao Feng dan saudara perempuannya, dia sama-sama mengerti mengapa para penggarap alien menghindari mereka. Tiga orang, dua di antaranya berada di alam penciptaan setengah langkah dan alam karakteristik Dharma tahap awal. Tim seperti itu jelas sangat aneh di negeri yang berbahaya. Selain itu, mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki, jadi mereka secara alami tidak berani maju dengan gegabuh. Para pembudidaya asing ini membawa sejumlah besar tumbuhan abadi, tumbuhan spiritual, dan harta surgawi ke pasar domain desolate untuk ditukar dengan ramuan. Sebelum mereka dapat menentukan budidaya pihak lain, mereka memilih untuk menghindarinya. Setelah memahami hal ini, Ningki dengan sengaja memancarkan jejak aura pencipta kesengsaraan kedua dan terus memimpin keduanya dalam perjalanan. Hasilnya, ketika mereka sampai di lembah orang mati, mereka tidak bertemu dengan pembudidaya asing lainnya. Sebaliknya, mereka melihat banyak manusia kultifator, tetapi semua orang bergegas sendiri. Beberapa dari mereka hanya memandang Ningki dan teman-temannya dengan rasa ingin tahu dan tidak terburu-buru melakukan kontak. Sudah lebih dari setahun sejak mereka berangkat dari pasar domain desolate. Sepanjang jalan, karena Bu Saofeng, Ningki menghindari tanah terlarang kuno yang bahkan dikatakan sebagai pencipta sembilan kesengsaraan. Nilai Bu Saofeng tercermin di tempat ini. Jika Ningki jatuh ke dalamnya, bahkan jika dia tidak mati, mungkin perlu beberapa tahun untuk keluar. Bau mayat ki sangat kuat. Berdiri di pintu masuk lembah orang mati, Ningki memejamkan mata untuk merasakan aura di dalamnya. Bau mayat ki seperti ini beracun. Jika seseorang menghirup beberapa napas lagi, itu bahkan dapat menyebabkan seorang kultifator dengan budidaya yang sedikit lebih rendah diracuni sampai mati. Saat itu, mereka akan menjadi anggota lembah orang mati. Bu Saofeng dan adiknya berdiri di belakang Ningki. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Mereka tidak bisa mengelilingi lembah orang mati ini, jadi mereka hanya bisa memilih untuk menyeberanginya. Maka, mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Mereka harus bergantung pada Ningki untuk mendapat kesempatan melintasi lembah orang mati ini. Di pintu masuk lembah orang mati, ada sekitar 200 petani yang tersebar di sekitar. Bagaimanapun, ini adalah tempat berbahaya pertama menuju keputus asaan kematian. Banyak pembudidaya tidak terburu-buru masuk, tetapi menunggu kesempatan di tempat. Bu Saofeng berkata bahwa setiap tahun ketika Yangki terkuat, banyak zombie di lembah orang mati yang menyelinap ke dalam tanah. Pada saat itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk melintasi lembah orang mati. Ningki melihat sekeliling dan tidak melihat Xiaohue dan yang lainnya. Jelas sekali, para penggarap dari tujuh sekte besar kemungkinan besar telah melintasi lembah orang mati. Senior, mereka juga ada di sini. Bu Saofeng berkata dengan suara rendah. Ningki mengangguk ringan. Pandangannya tertuju pada Void Bacherer dan yang lainnya yang melihat mereka bertiga dengan heran. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Void Bacherer dan yang lainnya kaget dan bingung. Mengapa Ningki dan yang lainnya tidak mati di tangan setan Tuwadu? Melihat Ningki tersenyum pada mereka, beberapa dari mereka menunjukkan sedikit rasa malu dan memalingkan muka. Menarik. Wanlong memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman, lalu menatap Yu Jian. Bibir Yu Jian bergerak sedikit saat dia mengirimkan suaranya, metode orang ini tidak sederhana. Kami adalah orang pertama yang menyerah padanya, jadi kami harus menjaga agar dia tidak membalas dendam pada kami bertiga. Tidak masalah. Jika dia berani menyerang, aku akan mengirimnya pergi. Kita sudah sampai di lembah orang mati. Kita hanya perlu menunggu hari ketika Yangki menjadi yang terkuat untuk menyelesaikan misi kita. Wanlong tersenyum tipis. Misi. Terima kasih telah menonton!